Hai kawan-kawan yang hobi guys di rumah pasti punya service tool seperti saya dan seperti yang terlihat tempat service tool ini sangat berserkan dan di video ini saya bakal membuat tempat untuk menyimpan alat-alat service tool ini agar terlihat lebih rapi Nah di sini kita membutuhkan yang namanya pegboard dan di pegboard inilah saya akan menyusun service tool saya kira-kira seperti ini tanpa basa-basi langsung aja nih kita browsing pegboardnya di marketplace Wah ternyata harganya lumayan mahal belum lagi ditambah ongkos kirim yang dihitung dengan dimensi kalau begitu saya akan bikin pegboard yang murah meriah versi saya Nah di sini saya akan menggunakan papan tulisnya atau whiteboard sebagai pengganti pegboard nah nikaran-nikaran kecilnya akan saya bikin dari spido hitam permanen nah berikutnya kita bikin kotak-kotak seperti ini sebelumnya kita kita tandai dulu dengan spido hitam permanen kotak-kotak ini tuh digunakan sebagai pengatur jarak antara titik satu dan yang lainnya jangan lupa nih waktu membuat kotak-kotak kita gunakan spido hitam yang biasa selamat menikmati nah jika garis kotak-kotaknya sudah selesai berikutnya adalah memberikan lingkaran hitam di setiap titik temu antara garis vertikal dan horizontal nah jangan lupa disini kita menggunakan spido hitam permanen nah jika semuanya sudah diberikan lingkaran hitam saatnya kita hapus dari kotak-kotaknya selamat menikmati nah agar titik-titik hitam ini tidak mudah hilang kita berikan setron dengan warna clear atau benih berikut kita bikin gantungan untuk toolsnya untuk tools yang memiliki lubang kita bisa menggunakan paku sebagai alat untuk menggantungnya dan jika tidak seperti obeng dan yang lainnya kita bisa menggunakan paku dan kabel ties seperti ini dan beginilah karsir nah sekian dulu nih video kali ini terima kasih sudah melihat video ini jangan lupa subscribe untuk video-video berikutnya sampai jumpa selamat menikmati